5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri Sub tema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Rumah adalah tempat kita tinggal Di dalamnya kita hidup bersama keluarga adik-adik Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara Jika demikian rumah ini akan menjadi nyaman bagi kita Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat dan nyaman Adik-adik coba amati rumah kalian Apakah rumah kalian itu bersih, sehat dan nyaman untuk ditinggali Lalu apakah setiap anggota keluarga kalian menjaga kebersihan Adik-adik kewajiban kita sebagai anggota keluarga harus mau menjaga kebersihan Karena dengan rumah yang bersih itu kita akan terhindar dari penyakit Bekerjasama membersihkan rumah Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah Ibu menyapu dan mengepel lantai Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu Dayu ingin membersihkan jendela Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela Lalu ibu memberi petunjuk Ini ibu yang bilang ya adik-adik ya ibunya Dayu Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu Lalu gosokkan kain itu ke kaca Setelah itu keringkan dengan kertas koran Itu kata ibu Dayu menjawab Baik bu Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat Mereka bekerja dengan gembira adik-adik Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat Itu tadi ya cerita tentang keluarga Dayu Yang menjaga kebersihan rumah mereka Dari bacaan tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya adik-adik Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya ayah dan ibu sedang membersihkan rumah Lalu apa yang dilakukan ibu? Ibu tadi sedang menyapu dan mengepel lantai Apa yang dilakukan ayah? Ayah tadi di halaman sedang apa? Memotong tanaman dan menyapu halaman Apa yang Dayu ingin lakukan adik-adik? Dayu tadi ingin membersihkan jendela Lalu mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ya mereka bekerja dengan gembira Karena mereka ingin rumahnya bersih dan sehat Adik-adik perhatikan cerita di atas tadi Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Apa sih sebenarnya ungkapan petunjuk? Nah adik-adik apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang diucapkan Yang akan memberi petunjuk pada orang lain Untuk orang itu bisa melakukan petunjuk kita adik-adik Tadi ibu kan menyuruh Dayu untuk mengelap jendela Nah itu ibu memberikan petunjuk kepada Dayu Bagaimana cara mengelap jendela Nah disini yang berwarna merah ini Adalah kalimat petunjuk yang diucapkan oleh ibu Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu lalu gosokkan kain ke kaca Setelah itu keringkan dengan kertas koran Jadi ini disebut dengan kalimat atau ungkapan petunjuk Ini petunjuk ini diberikan kepada Dayu Supaya Dayu mengerti dan melakukan petunjuknya adik-adik Nah kita disini ada 5 kalimat Kita akan beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk Yang pertama setiap hari ibu membersihkan rumah Apakah ini merupakan ungkapan petunjuk? Tidak ya adik-adik ya Yang kedua cucilah tangan dengan sabun Ini kan petunjuk supaya kita melakukan cuci tangan dengan sabun Ayah membuang sampah di tempatnya Tidak ya adik-adik ya Yang keempat sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur Apakah ini ungkapan petunjuk? Iya adik-adik Yang kelima gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel Ini juga kalimat atau ungkapan petunjuk Petunjuk untuk melakukan sesuatu Adik-adik amati gambar berikut ini Ada gambar rumah A dan gambar rumah B Rumah manakah yang menurut kalian lebih nyaman untuk ditinggali? Apakah rumah A atau rumah B? Kalau Kak Citra pastinya pilih rumah B Karena rumah B ini jauh lebih bersih Kalau rumah A ini kotor Sampahnya bersih Rakan adik-adik Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Nah yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda adalah kebersihannya Rumah A itu kotor sedangkan rumah B itu bersih Lalu apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Yang harus dilakukan ya Rumah A harus dibersihkan adik-adik Sampahnya disapu dan dimasukkan ke tempat atau tong sampah Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah itu terjaga? Nah kewajiban kita ya menjaga kebersihannya adik-adik Dengan cara menyapu, membuang sampah di tempat sampah, mengepelnya, ya membersihkan pintu jendela dan sebagainya Nah adik-adik rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga Rumah yang bersih akan membuat kita merasa nyaman Kebersihan rumah itu tanggung jawab semua anggota keluarga Saat di rumah kita harus mengikuti aturan di rumah adik-adik Jika aturan itu dilanggar suasana rumah jadi tidak nyaman Apa saja sih contoh-contoh aturan rumah? Kalian bisa lho melakukan wawancara kepada teman kalian Tentang aturan menjaga kebersihan Di sini tabel ini menyebutkan aturan agar kebersihan rumah terjaga Misalnya membuang sampah pada tempatnya Menyapu lantai Mencuci piring setelah makan Meletakkan baju kotor di tempatnya Sepatu setelah dipakai diletakkan di rak sepatu Membersihkan dan merapikan tempat tidur Ini adalah aturan cara menjaga kebersihan di rumah kita Coba kalau aturan di rumah adik-adik apa ya Dalam hal menjaga kebersihan Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan Marilah kita menjaga kebersihan rumah adik-adik Kebersihan itu pangkal kesehatan Jika rumah kita kotor Nyamuk dan semut akan berdatangan Tikus dan lalat juga suka lho rumah yang kotor Seperti diceritakan lagu berikut ini Ada lagu judulnya si nyamuk nafkal Ciptaan dari Papati Bobnya Banyak kenyamuk di rumahku Gara-gara aku Malas bersih-bersih Banyak semut di rumahku Gara-gara aku Malas bersih-bersih Banyak tikus di rumahmu Gara-gara kamu Malas bersih-bersih Banyak lalat di rumahmu Gara-gara kamu Malas bersih-bersih Ini lakunya ya Kalian bisa nanti cari ya Di ini karena suara Kak Citra kan tidak terlalu bagus untuk menyanyi Jadi kelanjutannya kalian cari lagu si nyamuk nakal Ini ciptaan dari Papati Bob Refnya kan Nyamuk-nyamuk nakal Semut-semut nakal Sukanya menggoda aku Seperti itu lagunya adik-adik Nanti kalian cari deh ya Kak Citra kan tidak terlalu pintar menyanyi Nah disini lagu ini Mengungkapkan atau isinya itu tentang rumah yang kotor Akan disukai nyamuk Semut Tikus Ya Lalat Jadi jangan sampai ya rumah kalian kotor adik-adik Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah Bisa didengarkan lewat suara atau tepukan Nah tepukan yang lemah itu untuk menunjukkan bunyi yang lemah Sedangkan tepukan yang kuat itu untuk menunjukkan bunyi yang kuat Coba lihat syair lagu berikut adik-adik Bagian yang diberi warna biru itu dinyanyikan lemah Sedangkan bagian yang diwarnai merah itu yang dinyanyikan secara kuat Kalau lemah berarti suara kita akan pelan Tapi kalau kita menyanyikan dengan suara kuat Otomatis suaranya akan sedikit keras adik-adik Misalnya nih Banyak nyamuk di rumahku Gara-gara aku Malas bersih-bersih Ya jadi yang berwarna biru ini yang dinyanyikan pelan atau dinyanyikan dengan suara lemah Yang berwarna merah itu yang dinyanyikan dengan suara yang kuat Jadi kalian harus bisa membedakannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya